Oke ini hasilnya ya Kira-kira enaknya dibuat apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ica Dan di video kali ini saya akan membuat masakan hasil panen kemarin Kira-kira mau dibuat apa dan ini apa kira-kira Dan kalau penasaran yuk simak apa namanya ini Tonton videonya hingga selesai ya Jangan lupa subscribe, like dan komennya Terima kasih selamat menonton Ini hasilnya ya Oke yuk Di eksekusi ya Ini Daun bawangnya direndam-rendami Daun bawang putih ya Daun bawang putihnya Direndam-rendam dulu ya Kasih garam ya Kita direndam ke garam Ambil garam dulu Kali aja ada ulut-ulut apa-apa gitu Biar mampus Biar mati ya Direndam-rendam dulu ya Nanti setelah direndam-rendam Beberapa saat Bisa langsung Dicuci lagi Dicuci lagi beberapa kali Terus ditiriskan ya guys Oke Nah ini udah aku Dicuci bersih dan ini ada Tiga buah telur ya Terserah ya Kalau misalkan Empat, lima Terserah ya Menurut selera Ini saya menggunakan Tiga telur dan Tiga buah sabit Beserta bumbu-bumbu lainnya Misalkan ada garam Kaldu buku Atau penyedap Dan juga Lada ya Teman-teman Oke Langsung saja Kita lanjut Prosesnya Nah ini tadi Sudah aku potong-potong Nah Pukian ujungnya Dan ini Bagian daunnya Tadi lupa ya Lupa Gak dikencet videonya Jadi Gak terlihat Cara motongnya Saya pikir Kalian bisa Pakau ya Karena motongnya Dan ini cabainya Ditotong-totong Pakai cabai besar Juga bisa Pakai cabai Becil Juga bisa Tentang Tentang-tentang Ini isinya Dipakai Dipakai Gak dipakai Gak dipakai Dulu Gak dipakai Untuk selera Aja Kita potong Macam Ini ya Ini Bijanya Aku buang Aja Jadi Aku pakai Kulitnya Kulitnya Saja Selera Saja Kalau misalkan Suka Yang Saja Dipakai Diikutin Bicinnya Gak Bapak Mau dikasih Banyak pun Gak Bapak Cabainya Kembali Keselera Ini Taruh Di sini Oke Lanjut Telurnya Dikocok-kocok Dulu Oke Dikocok Lepas Dulu Telurnya Dikocok-kocok Hingga Merata Nah Ini Bahan-bahannya Sudah siap Semuanya Ayo Kita langsung Memasak Panaskan Pennya Lalu Tambahkan Minyak Setelah Minyaknya Panas Langsung Telurnya Bisa Digoreng-goreng Setengah Matang Diorak Arik Kemudian Telurnya Digoreng-goreng Digoreng Setengah Matang Dan Diorak Arik Dan Ini Telurnya Itu Gak Perlu Dikasih Apapun Cukup Digoreng Saja Tanpa Garam Tanpa Apapun Yang Pasti Amore Utapun T' Oke ini sudah matang Lalu diangkat dan disisihkan Oke kemudian panaskan minyak Ini bekas gorengan truk tadi Kemudian tumis-tumis daun bawang putih Ini bagian yang pangkal dulu ya Ditumis-tumis sebentar beserta cabainya Dan ditunggu sampai harum ya Kemudian bisa dilanjutkan di bagian daunnya ya Oke kemudian masukkan bagian daunnya Lalu ditumis-tumis juga ya Ditumis-tumis ya Hingga merata dan tercampur ya Tumis-tumis seperti ini Jadi goreng ini tidak usah terlalu lama juga sih Nah kemudian tambahkan minyak ya Kalau misalkan dirasa minyaknya kurang Lalu tumis-tumis lagi Setelah ditumis-tumis seperti ini Ini tidak seselalu matang ya Kemudian masukkan telur yang sudah diorak-arek tadi Lalu tumis-tumis lagi Cukup simple sekali masaknya ya Dan kalau misalkan suka Bisa tambahkan cabai lebih banyak lagi Biar lebih mantap ya Dan ini kalau misalkan suka Bisa ditambahkan lada bubuk Atau bisa di skip ya Kalau tidak suka Oke setelah itu Tambahkan garam sedikit saja Kemudian tambahkan kaldu bubuk atau penyedap ya Kemudian aduk-aduk sebentar Lalu bisa dihidangkan ya Oke seperti ini hasilnya Yang pastinya masakan ini sangat simple dan enak Bisa dimakan dengan nasi yang hangat ya teman-teman Kalau misalkan suka cabai tambahkan cabai lagi Yang banyak biar lebih mantap Oke sobat semuanya Terima kasih Salam sukses selalu Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, dan komennya See you Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya